Jejaran Tenaga Medis dan Manajemen Puskesmas Kuala Mandorbe mendukung penuh pelaksanaan program TMMD reguler ke-111 Kodim 1207PS yang sebentar lagi akan bergulir di wilayah Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Kepala Puskesmas Kuala Mandorbe, Mawardi AMD Kep, menyambut baik kegiatan TMMD di wilayah Kuala Mandorbe. Pihaknya akan terus mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait dengan profesi dan tugasnya untuk mendukung TMMD ke-111. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207PS yang digelar pada masa pandemi akan memperhatikan berbagai standar protokol pencegahan COVID-19. Satgas TMMD ke-111 dan masyarakat dipastikan akan mengikuti program dengan prokes ketat. Himbawan dan edukasi terus-menerus dilakukan oleh Satgas TMMD ke-111 yang melibatkan sejumlah stakeholder yang telah menjalin kerjasama aktif dengan Kodim 1207PS. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi anjuran yang ada dan terus menerapkannya baik pada saat pelaksanaan TMMD ke-111 maupun pada kegiatan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Kuala Mandorbe yang sehat dan tercapainya target nol positif COVID-19. Pak Mawardi, Kepala Kususmas Kuala Mandorbe, menyambut baik terkait dengan adanya TMMD ini yang akan dilaksanakan di Kecematan Kuala Mandorbe, khususnya desa Kuala Mandorbe pada bulan Juni 2021 ini. Kami dari Kususmas sangat menyambut baik terkait dengan adanya kegiatan ini, kegiatan pembangunan fisik juga disanding dengan non-fisik yaitu masalah-masalah program kesehatan. Kami dari pihak Kususmas tentunya banyak program-program yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan TMMD ini nanti akan membawa dampak yang lebih baik di masyarakat dalam penuntasan permasalahan-permasalahan kesehatan. Dan tentunya yang berkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan yang sangat berdasar, terutama terkait dengan masalah STBM yang ada di masyarakat, terkait dengan sarana-sarana air bersih, lingkungan, sanitasi yang jelek. Dan ini ke depannya mudah-mudahan dengan adanya TMMD ini bisa membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat yang ada di sini. Dari permasalahan-permasalahan yang ada tentunya sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait permasalahan-permasalahan yang akan dilaksanakan atau program-program nantinya terkait dengan penyeluhan, pengobatan, ada nanti pemeriksaan-pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM disanding dengan juga program salju dan lain sebagainya terkait dengan juga angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi memang yang kita tahu di daerah Kuala Mandorbi ini masih tinggi angka kematian ibunya, sehingga ini memerlukan langkah-langkah yang serius dari pihak-pihak lintas sektor lainnya dalam membantu kami untuk menutaskan permasalahan-permasalahan ini. Tentunya masih banyak program-program yang lain yang nantinya akan kita secara bersama-sama melakukannya bersama dengan tentara Manonggal Membangun Desa ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu awal bagi kami untuk dapat menyiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi tindak lanjut dari program ini.